Surat Pernyataan Pada hari ini, selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, kami pengurus Ikatan Keluarga Nusrat Tenggara Timur Kabupaten Kepulauan Yapen, mewakili seluruh masyarakat Nusrat Tenggara Timur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertama, ingin menyampaikan beberapa penyataan sikap terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kormas tertentu kepada para mahasiswa Papua di Kupang Nusrat Tenggara Timur pada tanggal 1 Desember 2023 lalu sebagai berikut. Satu, atas nama masyarakat Nusrat Tenggara Timur di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang dialami saudara-saudara kita, mahasiswa Papua yang sedang melaksanakan studi di Kupang Nusrat Tenggara Timur. Yang kedua, sebagai masyarakat yang cinta damai, kami menegaskan bahwa tindak kekerasan tersebut yang dilakukan oleh kormas yang tidak bertanggung jawab dan bukan mengatasnamakan masyarakat NTV yang ada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kami mengecam dengan keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh kormas di Kupang NTT karena tindakan tersebut berpotensi membecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Nusrat Tenggara Timur dan aparat keamanan agar mengambil langkah-langkah tegas terhadap kormas yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Yang kelima, meminta Pemerintah Provinsi Nusrat Tenggara Timur untuk memberikan jaminan kelanjaran studi bagi mahasiswa Papua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan kepada segenap masyarakat Papua di Kabupaten Kepulauan Apin. Kita berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Mari kita ciptakan kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian untuk Indonesia, untuk Papua, terlebih khusus untuk Kabupaten Kepulauan Apin dalam memasuki perayaan Natal 2023 dan menyongsi tahun baru 2024. Sekian dan terima kasih. Kami yang membuat pernyataan, Ketua Timku Timur, Bapak Peter Dehan, Ketua Tunku Flores, Bapak Polikarpus Kolikolog, Sesempuh NTT yang ada di Kabupaten Kepulauan Yafen, Bapak Leonar Bustutu, Bapak Yohanis Geotena, Bapak Yosef Leomai, dan Bapak Enkedius. Hadir di samping saya ini adalah perwakilan masyarakat Ketiti dari berbagai Kabupaten yang ada di kota ini. Sekian dan terima kasih. Pernyataan ini akan ditandatangkan oleh kami dan kami serahkan kepada pemerintah melalui badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Yafen. Terima kasih. Selamat siang.